Pendekar Muka Buruk Jili 17. Jago pedang beracun itu mengiakan, kepada Dewa Seruling Baja segera serunya dengan suara lantang. Oeihang ayo kita coba-coba melawan bocah ini dengan menggunakan gabungan permainan pedang dan seruling. Giam Minkok yang mendengar seruan itu segera mengejek sambil tertawa. Hahaha, betul, betul, ayo cepat sedikit kalau mau keluar, waktu banyak semakin baik sebab kalau sendirian nanti bisa-bisa digigit setan, si Aoya sudah kangen sekali dengan kalian berdua. Sebetulnya Dewa Seruling Baja masih sanksi untuk turun tangan ke gelanggang, karena harus mengerubuti seorang bocah cilik, tapi setelah diejek oleh Giam Minkok, ia jadi naik pitam. Bangsat cilik, kau terlalu sombong bentaknya dengan gusar. Jago itu meloncat maju ke depan dan segera meloloskan senjata andalannya, seruling baja itu diputar membentuk tiga lingkaran tajam di udara sehingga menimbulkan suara desiran tajam, kemudian teriaknya lagi. Bangsat cilik cepat cabut keluar senjatamu, ayo, jangan hanya berpeluk tangan belaka, ntar kupuntir batok kepalamu baru tau resa. Dalam pada itu, jago pedang beracun telah meloloskan pula sebilah pedang aneh yang tipis panjang bagaikan ruyung, sambil tertawa seram serunya pula. Hehehe, 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 bocah keparat pernahkah kau dengar nama besar jago pedang beracun? Huh peduli amat pedang beracun atau pedang pantat, pokoknya aku akan mengalah tiga jurus buat kalian berdua. Jago pedang beracun segera tertawa seram, kepada Dewa Seruling Baja katanya. Coba lihat, sombongnya Bangsat cilik itu dia anggap umurnya yang paling panjang sendiri, kita bereskan nyawanya selekas mungkin. Tanda petik. Dewa Seruling Baja tertawa dingin, ia kembali menyambung Bangsat cilik si Giam selama tiga puluh tahun belakangan ini. Aku, si jago pedang racun dan Dewa Seruling Baja tak pernah mengampuni jiwa manusia kurcaci dan gembong iblis macam dirimu, kulihat lebih baik segeralah loloskan dulu senjatamu, daripada setelah tiba saatnya nanti kau akan kehilangan kesempatan untuk berbuat demikian. Tua Bang Karyot, lebih baik tutup mulutmu, ayo tak usah banyak cerewet, lancarkan seranganmu, aku bersedia mengalah enam jurus kepadamu. Kau benar-benar manusia yang tak tahu diri umpat jago pedang racun semakin gusar, ketahuilah bahwa di ujung pedangku, tak ada manusia yang bisa lolos dalam keadaan hidup. Oh, maksudmu, kau ingin diberi kesempatan beberapa jurus lagi mau dikalahi sembilan jurus apa? Dewa Seruling Baja serta jago pedang racun merupakan dua orang jago kawakan yang sudah punya nama besar dalam kolong langit, mereka tahu bahwa tindakan yang dilakukan dalam menghadapi musuhnya yang masih muda dan bertangan kosong itu. Merupakan suatu perbuatan yang sangat merendahkan derajatnya, kendatipun begitu, mereka toh merasa juri juga untuk melawan dengan tangan kosong, sebab dengan matuk kepala sendiri mereka saksikan bagaimana Hoa Tuhyong dikalahkan hanya dalam satu gebrakan belaka. Dalam keadaan terdesak dan apa boleh buat, mereka saling bertukar pandangan sekejap. Sesungguhnya Giam Minkok memang mempunyai tujuan untuk menundukkan kawanan jago tersebut dan berusaha menyingkirkan bencana dari dunia persilatan, ia berusaha mencari simpati di kalangan pendekar sehingga usahanya mencari tahu akan asal-usul sendiri di kemudian hari bisa mendapat bantuan banyak orang. Karena itu setelah menyaksikan keadaan musuh yang serba salah, ia tak ingin bertindak kelewat batas, sambil tertawa segera ujarnya. Baiklah, kalau kalian memaksa Sawya menggunakan senjata. Aku akan pergunakan juga, tapi kalian meski tahu senjataku ini terlalu ganas dan tak boleh digunakan secara sembarangan, maka kalau kalian memaksa terus, apa boleh buat, nah lihatlah senjataku ini. Ia merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar cakar burung Garuda tersebut. Senjata tajam Giam Minkok memang sangat aneh dan merupakan senjata yang langka di kolong langit, bentuk cakar itu runcing di depan bagaikan kaitan emas dan berwarna kuning bercahaya, di sekitar tempat pegangan nampak sisik yang berminyak menyerupai sisik naga, walaupun jago pedang racun berdua merupakan jagoan kawakan yang berpengalaman luas, tak urung mereka saling berpandangan juga dengan wajah melongo. Bu Yung Siu, jago pedang dari perguruan Jiban, segera maju ke tengah harna, sambil tertawa tegurnya. Engkau cilik, apa sih nama senjatamu itu katakanlah agar semua orang tahu akan nama senjatamu itu. Oh oh kau ingin tahu HMM, baiklah, ku sebut saja nama senjata ini dengan nama cakar Leng Ciu Jauh atau cakar Garuda Sakti. Apa? Leng Ciu Jauh apa-apaan itu sudah 80 tahun lamanya aku hidup di kolong langit, kalau yang Ciu Jauh atau gata lantas menggaruk sih pernah ku dengar, tapi senjatamu itu masa kau namakan dingin lantas menggaruk apaan cok barangkali. Kakek tua, kau keliru teriak giam min kok penasaran, benda itu adalah sisa cakar dari burung Raja Wali yang dipelihara bangki senghut Buddha hidup dari selaksa keluarga, karena tajamnya maka ku gunakan cakar ini sebagai senjataku dan ku namakan cakar Garuda Sakti. Mana ada senjata yang bernama dingin lantas menggaruk, atau gata lantas menggaruk, kenapa tidak disebut saja kepala banyak kutu lantas menggaruk? Wah ah ah ah, kaki burung Garuda milik bangki senghut? Sungguh hebat kah seru bu Yung Siu dengan perasaan kagum? Bagaimana sih caramu untuk mendapatkan benda itu dapat dari mencuri ya? Waduh uh, kakek sungguh menghina, masa ku dapat dari mencuri tentu saja cakar ini ku dapat dari memotongnya sendiri dari tubuh Garuda Sakti itu. Mungkin palsu masa kau mampu berbuat begitu apakah boleh ku pinjam untuk ku periksa? Kenapa tidak boleh nih periksalah dengan teliti? Giam Min Kok segera mengayunkan benda itu ke depan, serem tetan cahaya emas dengan cepat meluncur ke tangan orang itu. Penaga dalam yang dimiliki bu Yung Siu amat sempurna, kendati pun begitu, tatkala dilihatnya cakar Garuda tersebut meluncur datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, maka dengan cepat ia berkelit ke samping, lalu menyambar kaki Garuda tersebut dengan sebuah cengkeraman kilat. Ketika benda itu menyentuh tangan, maka terasalah adanya tekanan yang besar dan berat mengulung tiba, tanpa sadar jago si bu Yung itu berseru tertahan memuji. Sungguh suatu kekuatan tenaga yang luar biasa. Ketika cakar itu diamati dengan teliti, maka terlihatlah besar cakar itu seperti lengan bocah, beratnya biasa dan pada mulutnya kutungan masih ada tulang patah serta noda darah, tak salah lagi benda itu memang sebuah cakar burung. Kalau cakar burung biasa, maka bagian depan berkuku tiga buah dan sebuah kuku lain ada di bagian belakang, sebaliknya jika kuku Garuda ini empat di depan dan satu di belakang, bahkan memancarkan cahaya kuning ke emas-emasan, sudah terang tak mungkin barang palsu. Lama sekali bu Yung Siu termenung dan berpikir, tiba-tiba ia berseru dengan suara lantang. Kalau menurut pendapatku, lebih baik persoalan yang terjadi pada hari ini, kita sudah sampai di sini saja, entah bagaimana maksud Siu Intai Su dan saudara sekalian? HMM apa dianggapnya orang-orang dari sembilan partai dan tiga perkumpulan besar yang sudah mati itu harus mati dengan sia-sia belaka teriakan nyaring berkumandang dari kelompok para jago. Tatkala bu Yung Siu mengalihkan pandangannya ke arah mana berasalnya teriakan itu, maka ia mengenali orang itu sebagai Enheng Tai Su dari kuil Siu Lim Si, maka sambil tertawa segera jawabnya. Harap Tai Su jangan marah dulu, ketahuilah bahwa anak murid perguruan Jibun kami yang mati di tangan sepasang iblis langit dan iblis bumi tidak sedikit jumlahnya, malahan mungkin jauh di atas korban yang berjatuhan dari partai serta perguruan lain, tetapi, aku pun menyadari bahwa di antara anak murid perguruan Jibun banyak juga terdapat manusia-manusia yang tergolong sebagai sampah masyarakat maka sudah sepantasnya kalau mereka mati andai kata perbuatan Suto Li Hiap tidak terlalu keji, mungkin anak murid perguruan Jibun kami pun tak akan menjadi gusar, sedangkan mengenai Koh Cilik ini, dia mampu melawan Ban Ki Senhut dan bahkan mampu melukai pula burung Garuda yang telah berusia seribu tahun miliknya, boleh dikata perbuatannya ini adalah mendatangkan kebajikan buat seluruh umat manusia di kolong langit. Seorang pria kekari yang merupakan ketua dari perkumpulan Suhye Pang yang bernama Kang Beng Ya tiba-tiba berseru lantang. Buyung Ciam Pue ini hari iblis itu sudah membinasakan dua orang anggota kami, hal ini tak bisa diampuni dengan begitu saja. Teriakan tersebut dengan cepat mendapat sambutan dari jago-jago Partai Cengbun, Gobi dan Hoasan yang jatuh korban paling banyak, mereka berteriak penasaran dan sama-sama menuntut keadilan. Suto Hang jadi naik pitam juga setelah mendengar teriakan-teriakan itu, ia segera tertawa keras. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, begitu kerasnya suara itu sehingga mendengung di angkasa dan menekan suara gaduh dari para jago, serunya kemudian dengan suara serius. Kong Beng Ya kau tak usah menghasut orang lain untuk menghantar kematiannya dengan percuma, HMM kecuali Suhye Siahang, naga sakti dari empat samudera yang masih erhitung seorang pendekar sejati, apakah di antara anggota Suhye Pang yang berbuat kebajikan dan kebaikan? 30 tahun berselang, andai kata perkumpulan Suhye Pang kalian tidak membuat keonaran dan menghimpun banyak orang untuk membunuh adik iparku Hong Kong Lui sekeluarga, kami dua orang kakak beradik pun tidak akan melakukan pembantaian secara besar-besaran, H.U. Bajingan Tengik Sikong, jika kau merasa tidak terima, lihat saja dalam 10 jurus nenekmu akan membereskan selembar nyawa anjingmu itu. Merah padam selembar wajah Kong Beng Y.U. setelah dicaci maki habis-habisan oleh pihak lawan, beberapa kali ia hendak menyela, tapi begitu tajam dan kerasnya suara lawan, membuat sirap kembali. Akhirnya setelah makian Suto Hang selesai, dengan mata melotot dan muka beringas, bentaknya seram. Suto Hang kau menuduh perkumpulan Suhye Pang yang melakukan pembantaian terhadap Hong Kong Lui sekeluarga, dengan dasar dan bukti apa engkau bisa mengatakan demikian coba katakan. Bukti EJ, Suto Hang sinis, kalau aku berhasil mengumpulkan bukti yang kuat, sudah sedari dulu kesebarkan surat undangan Bulim Hiap untuk mengumpulkan semua jago yang berada di kolong langit guna membasmi manusia-manusia busuk semacam dirimu itu. Kong Beng ia membentak gusar, ia segera mengejutkan badan dan menenjang masuk ke dalam gelanggang. Di belakang tubuh ketua Suhye Pang itu mengikuti tiga orang imam tua, empat padri tua dan dua orang kakek yang bermat tajam. Begitu terjun ke dalam gelanggang, dengan cepat kesebelas orang itu menyebarkan diri dan mengurung Suto Hang rapat-rapat, dari sikap mereka yang menyeringai seram, tampaklah nafsu membunuh telah menyelimuti benak setiap orang, pertarungan sengit pun tentu tak akan bisa dihindari lagi. Bu Yung Siu diam-diam mengeluh setelah menyaksikan situasi itu, ia segera mengembalikan cakar burung Garuda itu ke tangan Giam Min Kok, serunya dengan suara lantang. Eiii, engkau cilik, kau masih muda dan gagah, masa depanmu masih cemerlang, bersediakah kau untuk lepas tangan di dalam pertumpahan darah yang akan terjadi ini? Sambil menerima kembali senjatanya, bocah muda itu menjawab dengan muka serius. Terima kasih atas nasihat dan perhatian kakek, tapi sayang pertikaian dan pertumpahan darah tak dapat dihindari oleh setiap warga persilatan, kalau setiap orang harus cuci tangan dan tak urusan semacam ini, lalu bagaimana mungkin keadilan bisa ditegakkan dan bagaimana mungkin kebenaran bisa dipegang teguh meskipun pengalamanku masih cetek dan usiaku masih sangat muda, namun aku merasa muak menyaksikan tingkah laku dari manusia-manusia cecunguk yang sombong dan tak tahu diri seperti itu. Bajingan cilik kau mengatakan ai apa yang merupakan manusia-manusia cecunguk bentak kong beng ye up, penuh kemarahan. Giam Minkok mendengus dingin, ia tidak menjawab tapi malahan maju ke depan dan berdiri di samping sutohong, jawabnya. Aku mengatakan engkaulah manusia cecunguk yang tak tahu diri, memangnya kenapa mau berkelahi dengan aku? Dari sikap Giam Minkok yang berdiri di samping sutohong itu, siuh inti yang loko tentu saja dapat memahami maksud hatinya, diam-diam pikirnya di hati. Sudah terang ia membela iblis perempuan itu, bangki senghut saja ia berani melawan sehingga kaki burungnya kena dipotong, jika kong beng ye u beserta jago dari partai gobi, ceng sia dan hoasan berani bertindak secara gegabah, bukankah itu berarti mereka hanya mencari penyakit buat diri sendiri? Berpikir sampai di sini, dengan cemas ia berseru, kong tai hiap harap tunggu sebentar. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan dengan suara lantang. Tadi, kita sudah tetapkan bahwa pertarungan akan berlangsung dalam enam babak, dan sekarang masih ada lima babak yang belum berlangsung, ku harap tai hiap bisa memaklumi keadaan dan jangan sampai melupakan peraturan bulim yang sudah disepakati. Kalau menuruti maksud dari sin inti yang loko tentu aja ia berharap agar pertarungan dilangsungkan sesuai dengan peraturan dan membiarkan Giam Min Kok bertarung sebanyak enam babak melawan para jago dari pelbagai partai dan perguruan, kemudian dalam suasana yang tetap tenang, pertarungan dimundurkan sampai lain waktu. Dalam keadaan demikian, bukan saja pertumpahan darah bisa dilakan, bahkan menggunakan kesempatan tersebut mereka bisa melakukan penyelidikan kembali atas peristiwa berdarah yang telah berlangsung beberapa puluh tahun berselang. Kong Beng Yeu merupakan manusia durjana yang senang membuat keonaran, mendengar perkataan itu segera ia menjawab. Tiang Lo, harap kau maklum setiap persoalan tentu ada biang keladinya, mumpung pada saat ini manusia iblis yang sedang kami cari berada di sini, maka kami telah bertekad untuk membereskannya, itu berarti persoalan kami tak ada sangkut lautnya dengan persoalan yang telah dirundingkan oleh Tiang Lo barusan. Suto Hang segera tertawa dingin. Hehehe, 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 engkau mencari aku bagus kalau begitu carilah teman dahulu agar kau tidak sendirian jika pulang ke akhirat. Salah satu di antara dua orang kakek yang bermata tajam yang berdiri di belakang Kong Beng Yeu segera maju ke depan, serunya sambil tertawa seram. Hehehe, 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 kakak beradik Shibok dari Partai Hoasan siap minta petunjuk dari Suto Lihiyab. Empat padi yang berada di sampingnya ikut pula maju ke depan, dan salah seorang rekannya yang bermuka bercahaya segera menyembung. Empat harimau dari Partai Gaudi siap minta petunjuk. Suto Hang tertawa sinis, pandangan ia segera dialihkan ke atas wajah tiga orang imam tua yang selama ini belum bersuara, serunya dengan suara ketus. Aku rasa tuya bertiga pastilah tiga serigala dari Ceng Siap ee bukan bagus, silahkan kalian maju bersama-sama dengan binatang busuk dari Suhe Pang itu. Tiga orang imam tua dari Partai Ceng Siap itu memang memakai gelar tiga serigala, mendengar rejekan tersebut, paras muka mereka kontan berubah jadi merah padam bagaikan kepiting rebus, sambil mementak gusar, ketiga orang itu dengan cepat menerjang maju ke muka. Kong Beng Yeu yang paling marah dan dendam di antara beberapa orang itu, sebab ia dijuluki sebagai binatang busuk dari perkumpulan Suhe Pang, dengan muka membesi karena mendongkol dan mata melotot berapi-api ia segera terjun ke gelanggang. Ayo, hajar ia sampai mampus teriaknya dengan penuh kemarahan, sepasang telapak tangan ia berbareng disodok ke muka melepaskan sebuah pukulan yang dirasyat. Dalam pada itu, Giam Min Kok telah mendapat bisikan dari Su Tohang agar jangan turut serta dalam pertarungan itu, bocah itu tahu meskipun pihak lawan terdiri dari belasan orang pria yang bertenaga besar, namun beberapa orang itu masih belum tandingan dari perempuan sakti ini. Sementara Giam Min Kok masih berdiri sambil berpeluk tangan, jago pedang racun telah saling bertukar pandangan dengan si seruling baja, kemudian katanya sambil tertawa. Eiii, bocah cilik apa benar kaki burung Garuda itu merupakan kaki burung yang asli coba, lihatlah pedang ular perakku sudah ku cabut keluar dari sarungnya, itu berarti sebelum meminum darah tak akan ku sarungkan kembali, ku rasa lebih baik segeralah kau melancarkan serangan. Giam Min Kok segera tertawa. Baiklah kalau kalian memang memaksa terus silahkan saja turun tangan dalam enam jurus pertama aku tak akan melancarkan serangan balasan, kalian tak usah khawatir, aku tak akan berbohong. Bangsat, siapa suruh kau mengalah hardik dua orang jago lihai itu bersama? Dengan senjata tajam masing-masing, mereka segera memutar senjatanya dan menerjang maju ke depan. Dengan mengandalkan seruling bajanya, dewa seruling baja sudah banyak tahun berkelana dan malang melintang dalam dunia persilatan, sudah banyak musuh yang jatuh kecundang di tengah permainan senjatanya yang ampuh itu. Tampaklah benda itu berputar kencang bagaikan gang singan, desiran tajam yang memekikan telinga mendengung tiada hentinya, bagi para jago yang bertenaga dalam agak rendah, mereka semua segera merasakan jantungnya berdebar keras dan sama-sama melompat mundue ke belakang. Sebaliknya jago pedang racun telah mendapat warisan langsung dari gincoa longkun, ia memutar senjata tajamnya sedemikian rupa sehingga ibaratnya naga berputar, burung hang menari, selapis cahaya perak yang menyilaukan mata membentuk pelangi warna-warni di angkasa, ditambah pula desiran tajam yang terpancar dari seruling baja, membuat suasana begitu menyeramkan dan membuat hati orang jari. Di pihak lain, Suto Hang telah terlibat pula dalam pertarungan yang tak kalah serunya melawan kesebelas orang pria kekar. Seruling kumalanya berputar silih berganti, kesana kemari mengacaukan pikiran musuh, walaupun ia dikerubuti oleh musuh yang berjumlah banyak, namun posisinya jauh lebih menguntungkan. Di tengah dentingan senjata yang saling beradu dan bayangan pukulan yang menyilaukan mata, terdengar seruan lantang giam minkok bergema di seluruh angkasa. Jurus pertama jurus kedua, jurus ketiga. Suara pemuda itu begitu nyaring, berat, bertenaga dan mantap, membuat hati semua orang berdebar-debar, sorot metu semua jago yang berada di samping kalangan tanpa terasa sama-sama diarahkan ke tengah gelanggang. Setiap orang sama-sama membelalakan matanya lebar-lebar, mereka berusaha mencari tahu di manakah gerangan bayangan tubuh pemuda itu, namun mereka gagal menemukannya. Cahaya perak tajam dan tebal melingkari seluruh gelanggang, membentuk cahaya yang besar, di tengah bungkusan cahaya tajam yang amat menyilaukan matuk itulah suara pemuda itu berasal. Tiba-tiba bentakan yang menggelegar bergema lagi di udara. Jurus ke-6 Bentakan nyaring mendebarkan hati setiap jago yang berada di luar gelanggang, yang diikuti suara dentingan nyaring menyusup ke dalam telinga orang-orang itu. Hal 29.34 hilang. Dari Arna, kemudian roboh terkapar di atas tanah dan tak berkutik lagi. Rupanya salah seorang dari tiga pendekar pedang dari Partai Chong Xia telah menemui ajalnya di tangan lawan. Sejak dulu Suto Hang memang sudah terkenal karena kekejaman hatinya, apalagi setelah teringat kembali akan dendam jurus serangan yang dilancarkan kian lama kian bertambah keji. Serulingku malah bajanya berkelebat ke sana kemari menyebarkan maut, dibungkus oleh selapis cahaya yang kemilauan, perempuan itu menerjang ke kiri, menubruk ke kanan, serem tetan jeritan ngeri pun berkumandang saling susul-menyusul. Beberapa orang jago dari Partai Hoasan, Gobi dan Cheng Xia bergelimpangan di atas tanah serta bermandikan darah, keadaan mereka benar-benar amat mengerikan sekali. Om Tohut dengan alis matu berkerut tiba-tiba siu inti yang ngeloh berseru. Suto Hang kau janganlah membunuh lagi, hentikanlah perbuatanmu yang banyak memakan korban itu sekarang juga. Diam-diam hawa murninya disalurkan dalam tubuh dan sekali menggenjotkan badan dengan enteng ia melayang ke depan. Giam Min Kok segera bertindak cepat, ia melintangkan badannya ke muka dan menghadang jalan pergi kakek tua itu, lalu ujarnya sambil tertawa. Taisu, kenapa kau mencampuri pertikaian ini mereka toh mencari kematian buat dirinya sendiri, apa sangkut pautnya dengan dirimu? Sementara bocah itu menghadang jalan pergi siu inti yang ngeloh, di tengah arena kembali berkumandang jeritan kesakitan, padri penakluk harimau nampak roboh dan terjungkang ke atas tanah dan bermandikan darah. Tiba-tiba Suto Hang membentak keras. Bangsat hendak kabur kemana kau? Bagaikan sambaran petir, tubuhnya melesat ke tengah udara, kemudian meluncur ke depan mengejar sesosok bayangan manusia. Yang telah kabur lebih dahulu, dalam waktu singkat, kedua sosok bayangan manusia itu sudah lenyap dari pandangan. Rupanya Kong Beng Yew dari perkumpulan Suhe Pang merasakan gelagat yang tidak menguntungkan bagi pihaknya, ia menjadi cemas dan khawatir sekali. Tatkala Suto Hang melancarkan serangan mematikan terhadap padri penakluk harimau, ia segera menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk mengejotkan badan dan melompat keluar dari arena lalu melarikan diri dengan terbirit-birit dari situ. Namun sayang, iblis perempuan itu cukup tajam pandangan matanya, dengan cepat ia segera melakukan pengejaran. Kini di tengah gelanggang hanya tinggal loji dari Partai Hoasan, padri penakluk harimau serta seorang imam dari Partai Cengsia yang bernama Tok Chong Tojin, wajah mereka nampak murung dan sedih sekali, sementara mayat rekan-rekannya bergelimpangan di atas tanah tepat dihadap mereka. Tiba-tiba Sin Intiangelo menghela nafas sedih, sambil katanya, Sio Sicu, andai kata kau tidak menghadang jalan pergiku, maka padri penakluk harimau tak akan sampai menjumpai ajalnya. Di tangan perempuan iblis itu Giam Minkok tertawa dingin. Tiangelo, andai kata kau benar-benar hendak mewujudkan keadaan dengan berlandaskan cinta kasih di antara sesama manusia dan kehidupan berdasarkan perikemanusian, maka menurut pendapatmu, siapakah di antara mereka yang patut menemui ajalnya? Dengan cepat pertanyaan itu membungkam padri tua itu, untuk beberapa saat lamanya ia tak tahu apa yang mesti dikatakan. Setelah termenung lama sekali, Sio Intiang Tu baru mengenyutkan sepasang alis matanya dan berkata, Aku merasa bertanggung jawab atas banyaknya korban yang berjatuhan pada hari ini, kagagalanku untuk menjadikan keadaan menjadi damai di antara kedua belah pihak, sehingga membuat hatiku sangat menyesal. Kalau kalian tidak keberatan, dengan ini aku mengundang kehadiran kalian untuk beradu kepandain lagi di puncak Bansin Hang di Gunung Gobi, bagaimana menurut si Chu? Usul ini dengan cepat mendapat sambutan yang hangat dari partai-partai yang hadir di situ, untuk beberapa saat lamanya suasana menjadi gaduh. Giam Min Khoi tersenyum, ujarnya. Kalau toh Tiangelo hendak mengadakan pertandingan lagi dengan kami berdua, keinginan tersebut sudah pasti akan ku terima dengan senang hati, walaupun Sutoli Hiap tak ada di sini, biarlah ku wakili dirinya untuk menerima undangan ini, ku harap batas waktunya pertarungan ada baiknya agak diundurkan sedikit agak lama. Bagaimana kalau si Yau Hiap yang menentukan waktu dari pertarungan itu? Giam Min Khoi menganggap masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan samping akan menyelidiki asal-usulnya, ia masih harus mencari musuh besarnya serta ia harus pula memberi pelajaran silat kepada adiknya, Giam Min Kian, maka kalau diperhitungkan paling sedikit lima tahun mendatang saja semua persoalan itu belum tentu terselesaikan semua. Bocah itu pun tahu kalau Siu Intiangelo beserta para jago dari pelbagai partai itu tak mungkin akan menyetujui kalau pertarungan diundurkan sampai lima tahun lagi, sebab begitu besar hasrat mereka untuk mengalahkan Sutohong. Maka setelah berpikir sejenak, akhirnya dia menjawab, bagaimana kalau pertarungan ini diadakan pada bulan Tiong Chiu. Tahun depan, Siu Intiangelo segera menyetujui usul itu dan langsung mengatakan kepada para jago yang lain, setelah itu dengan dipimpin oleh padri tua itu, berlalulah semua orang meninggalkan tempat itu. Kini yang tertinggal hanya lima orang padri dari partai Gobi yang sedang mengebumikan jenazah anggota perguruannya, serta orang-orang dari Ceng Xia dan Hoa San Badai pertarungan yang mengakibatkan banjirnya darah pun telah berlalu, suasana di atas bukit itu pun jadi pulih dalam keheningan. Sambil mengandeng tangan adiknya, Giam Min Kok bersama keluarga Sim dan suami istri petapa nelayan dari sungai Kang Chiu berdiri di atas puncak bukit sambil menyaksikan berlalunya para jago persilatan yang dipimpin oleh Siu Intiangelo, tak ada yang berkata-kata, suasana amat hening dan sepi. Sementara itu Seng Surya telah condong kebalik bukit, namun Suto Hang belum nampak juga, Giam Min Kok jadi gelisah sekali, serunya dengan cemas. Sungguh aneh kenapa sampai sekarang Ik Peo Oku belum juga muncul kembali ke sini jangan-jangan ia sudah menjumpai bencana lain? Petapa nelayan dari sungai Kang Chiu segera termenung dan berpikir sebentar, lalu menjawab, A-a-aa-a-aa-aa hal ini tak mungkin terjadi, serulingku malah hijau miliknya sudah malang melintang sejak lima puluh tahun berselang, baru-barusan dia pun berhasil membasmi dua orang jago lihai, mana mungkin ia bisa menjumpai bencana, mungkin ia sudah menemui urusan yang lebih penting. Suhuku paling benci dan mendendam terhadap bangsat tua dari perkumpulan Suhepang itu Kusela Sim Sohsia menerangkan, sebelum berhasil membinasakan bangsa tua itu ia tenta tak akan puas, kendati pun harus mengejar sampai ke ujung langit pun. Mungkin akan dilakukan, kulihat lebih baik kita pulang ke perkampungan saja dan menunggunya di sana. Gia Min Kok berpikir sebentar, tiba-tiba ia berpaling ke arah simpeng suami istri, lalu katanya. Tiam Poe berdua, aku ingin berpisah untuk sementara waktu, bila lain waktu ada kesempatan kami pasti berkunjung kembali ke perkampungan kalian. A-ah-ah-ah apakah kau tak mengambil pakaianmu kembali tegur Sim Sohsia sambil tertawa. Beberapa setel pakaian sih tidak terhitung seberapa harganya, aku masih ada urusan yang sangat penting yang harus segera ku selesaikan. Tanda petik. Siow Hiap akan pergi kemana tanya petapa nelayan dari sungai Kang Chiu dengan gelisah. Aku hendak mencari tempat yang sepi dan terpencil letaknya, guna mewariskan ilmu silatku kepada adikku. Oh 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 semua orang berseru tertahan, dalam kenyataan persoalan itu memang merupakan suatu masalah besar. Sambil tertawa tergelak petapa nelayan dari sungai Kang Chiu segera berkata. Jika kau hendak mencari tempat yang sepi dan terpencil untuk menurunkan ilmu silat kepada adikmu, apa salahnya kalau kalian pergi ke tebing curam di mana kau pernah bertempur sengit melawan Ban Ki Senghut beserta Garuda? Tanda saktinya pertama, tempat itu terpencil letaknya, kedua sekalian bisa berlatih ilmu berenang, ketiga kami suami istri berdua pun bisa mengirimkan sayur dan arak kepada kalian berdua, dan keempat, itu letaknya dekat sekali dengan perkumpulan keluarga Sim, mau minta beras atau gandum tak usah terlalu jauh. Coba bayangkan bukankah tempat itu merupakan tempat yang ideal? Sim Sohsia yang berdiri di sampingnya segera menggoda sambil tertawa. Tak usah banyak bicara lagi, dia pasti tak mau menerima tempat itu sebagai tempat latihan, sebab ia takut nanti ada orang yang mencuri lihat pelajaran ilmu silatnya. Oh 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 cici, kau jangan menggoda aku, pintagia min kok dengan gugup, ilmu silat kucing kaki tiga yang tak karuan ini mana bisa menarik perhatian orang lain, malahan mungkin orang segan untuk mempelajarinya, yang benar, untuk berhasil mencapai suatu ilmu silat yang lihai maka seseorang harus hidup menderita dan jauh dari keramaian manusia, Kehidupan yang terjamin justru akan mendatangkan kemalasan dan akan mengganggu kemajuan yang bakal dicapai oleh adikku. Kalau memang begitu, kami tak akan memaksa lebih lanjut seru petapa nelayan dari sungai Kang Chiu dengan cepat. Siaw hiap, sekalipun urusan harus diselesaikan, rasanya tak usah terlalu terburu-buru, bagaimana kalau malam ini kau menginap semalam dalam gubuk kami tanya simpeng menawarkan jasa baiknya. Sebelum Giam Ming Kok sempat menjawab, petapa nelayan dari sungai Kang Chiu telah berseru kembali sambil tertawa. Kalau cuma diundang semalam saja, kenapa mesti pergi jauh-jauh ke perkampunganmu sekarang malam sudah tiba, daripada menempuh perjalanan hampir seratus li jauhnya, apa salahnya kalau kita menuju ke kota yang terdekat dan minum beberapa cawan arak? Satu ingatan dengan cepat kerkelebat dalam menak anak muda itu, pertama-tama ia yang menyetujui dahulu, bahkan ujarnya. Sesudah tiba di kota nanti, aku masih ingin minta bantuan kakek sekalian untuk bersusah payah selama beberapa jam lamanya. Jangan dikata hanya beberapa jam, sekalipun kami kau suruh terjun lautan apapun kami tak akan menolak, entah siau hiap ada perintah apa. Kata perintah tak berani ku terima, aku hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuka urat-urat penting yang ada di dalam tubuh adikku, sehingga dalam berlatih tenaga dalam nanti bisa berjalan lebih besar, karena itulah aku membutuhkan bantuan kakek untuk semua untuk melindungi diriku selama beberapa jam lamanya. Mendengar perkataan itu, bukan saja petapa nelayan dari sungai Kangciu suami-istri yang menyanggupi, bahkan suami-istri Simpeng dan Simsoh siap pun menyatakan kesediaannya untuk bertindak sebagai pengawal. Terdengar gadis itu menggoda, Eeei, boleh saja kau minta bantuan kami, tapi jangan lupa ya, sehabis selesai nanti kau mesti menjamuk kami. Begitulah setelah tiba di dalam kota, mereka segera mencari rumah penginapan, dan di bawah perlindungan dua pria dan tiga wanita, Giam Minkok segera membantu adiknya untuk membuka semua urat-urat penting di seluruh tubuhnya. Setelah bersusah payah selama satu jam lebih, akhirnya pekerjaan itu pun bisa diselesaikan juga. Meskipun hanya satu jam, tapi bagi Giam Minkian mendatangkan manfaat yang tak terkirakan besarnya, tenaga dalamnya segera mendapat kemajuan bagaikan orang yang berlatih selama 60 tahun, begitu girang dan harunya bocah itu, sehingga air mata bercucuran membasahi wajahnya. Giam Minkian segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan kakaknya, Sim Sohsia sendiri diam-diam ikut merasa gembira bercampur kagum, hampir saja ia tak dapat menguasai diri dan akan memohon pula kepada Giam Minkok agar membukakan pulau urat-urat penting dalam tubuhnya. Malam itu, tua muda tujuh orang berpestapora di dalam rumah penginapan, selain merayakan pertemanan, mereka menganggap perjamuan itu sebagai perjamuan perpisahan. Dalam perjamuan itu, tiba-tiba Giam Minkok teringat akan sebuah anak panah kecil yang pernah digunakan seseorang untuk membidik burung Garuda sakti milik Ban Ki Senghut, dengan cepat benda itu diambilnya keluar dan diserahkan ke tangan Sim Sohsia, serunya. Cici, tolong tanya apakah anak panah yang berbentuk pendek ini hanya dipakai oleh perguruanmu? Tentu saja jawab Sim Sohsia dengan alis matu berkernyit. Anak panah itu bernama Hui Hang Chiam, panah burung Hong, terbang, dan merupakan salah satu kepandayan andalan perguruan. Kami, panah kecil itu bisa disembunyikan di mana saja di seluruh badan, bahkan kera memidikannya pun bisa dilakukan sekehendak hati, ee-e-e kalau kau ingin belajar, dengan senang hati pasti akan kewariskan kepadamu. Ibu Sim Sohsia tak menduga kalau putrinya begitu cepat memberikan janjinya, sambil tertawa ia membentak. Budak liar selamanya kau memang berangasan dan tak pernah berpikir panjang, kalau bicara senakmu sendiri, ngacobe lotak karuhan. Giam Siow Hiap punya ilmah silat yang berkali lipat lebih lihai daripadamu, masa ia bersedia mempelajari kepandayan macam permainan anak kecil itu. Giam Min Kok segera teringat kembali dengan ucapan nenek nelayan kemarin malam, sambil tertawa geli ujarnya. Belajar aneka ragam ilmu memang banyak fadahnya, lain kali aku pasti akan minta pelajaran dari Cici, Tapi ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu, apakah panah pendek itu dibidik dengan semacam busur kecil? Oh 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 tentu saja, coba kau lihat nih macam beginilah busur kecil itu. Sim Sohsia merogoh ke pinggangnya dan mengeluarkan sebuah busur kecil sepanjang lima cun dan segera diperlihatkan kepada Giam Min Kok. Sekilas memandang, Giam Min Kok segera mengenali bahwasannya bentuk busur kecil itu tidak berbeda dengan busur kecil yang digunakan oleh Chung Yan Ji, bahkan bentuknya persis sekali. Tanpa terasa dengan nada heran dan tercengang, ia berseru, eee, aneh sekali aku juga pernah melihat orang lain. Menggunakan busur dan anak panah persis seperti ini. Apa orang lain juga pernah menggunakan panah seperti ini siapakah orang itu tanya Sim Sohsia keheranan. Seorang gadis. Ah 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 ah, omong kosong, guruku tak pernah menerima murid lain kecuali aku seorang. Betul aku tidak berbohong, bocah perempuan itu ku kenal, dia merupakan cucu perempuan dari Lakjiusian Sio atau Dewi Bertangan Keji. Anak panah tersebut pernah digunakan olehnya untuk menghadang pengejaran dari Tuim Yasiamong atau Raja Ahyarat Pencabut Nyawa, sewaktu berada di Lembah Tugu Batu Raksasa. Dari perkataan tersebut, terutama sekali setelah mendengar nama dan jumpai kejadian yang diucapkan Giam Minkok dengan serius, sedikit banyak Sim Sohsia mulai mempercayai beberapa bagian, ia segera mencibirkan bibirnya dan mendengus. HMMM, sekalipun bocah perempuan itu pandai menggunakan anak panah kecil, tapi aku percaya kepandaian memidiku pasti jauh lebih hebat dan tepat daripada dirinya, percaya tidak? Giam Minkok membungkam seribu bahasa, sebab dalam kenyataannya dia belum menyaksikan Chung Yan Ji membidikan anak panahnya dengan mempergunakan kaki. Tiba-tiba terdengar petapa nelayan dari sungai Kang Chiu berkata dengan nada tercengang. Aku juga pernah bertemu dengan perempuan yang disebut sebagai Dewi Bertangan Keji itu, namun senjata andalannya merupakan sabut angkin lemas, aneh sekali, kenapa cucunya malah menandalkan ilmu bidikan panah atau, jangan-jangan cucu muridnya itu mempunyai guru lain? Hal itu tak mungkin terjadi tukasin sohsia dengan tegas, ilmu burung hang terbang merupakan kepandaian terunggul dari perguruan kami, kecuali kalau perempuan yang disebut Bertangan Keji ini merupakan paman guruku. Perkataan itu segera menggerakkan hati Giam Min Kok, satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, tanpa sadar ia berguman seorang diri. Anak panah burung hang terbang, anak panah burung hang terbang, burung wale terbang, katanya orang itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tiada tandingannya di kolong langit, jangan-jangan dialah orangnya. Dalam pada itu, Sim Sohsia jadi geli ketika menyaksikan bocah lelaki itu berkemak kemik seorang diri, maka tegurnya. Hei, apa yang sedang kau omongkan itu kenapakah seperti orang lagi berdoa? Huus bentak ibunya Sim Sohsia dengan suara nyaring, kau si budak cilik ini kenapa jadi bawel sekali, kenapakah suka memperolok terus engkoh kokmu? Ibu, aku tidak memperolok-olok dirinya, coba lihatlah tampangnya, bukankah mirip sekali dengan orang yang sedang membaca doa? Giam Min Kok pun jadi tertawa. Terserah deh, kau mau bilang apa saja katanya, tapi apakah memang benar dalam perguruanmu pernah ada panah yang disebut? Panah wale terbang atau mungkin gurumu belum pernah membicarakan soal ini denganmu tapi... Pemuda itu berhenti sebentar, lalu sambungnya lagi. Kalau Dewi bertangan kejah memang benar walet terbang, kenapa ia tidak bermargahan? Sebaliknya malah memakai Shisong kan ini namanya tidak cocok? Giam Min Kian yang selama ini tak pernah berkomentar, tiba-tiba menyela dari samping. Jangan-jangan nenek telah berganti nama guna menghindarkan diri dari pengejaran musuh besarnya. Kemungkinan besar bisa terjadi sambung nenek petapa nelayan dari samping, sebagai orang persilatan, ganti nama atau menyembunyikan nama sudah menjadi suatu yang umum. Setelah berbicara sampai di situ, Giam Min Kian semakin yakin bahwa burung wale terbang Song Giok Chiu kemungkinan besar merupakan neneknya, yakni Suto Ing tatkala perjamuan telah bubar, Giam Min Kian bersama Giam Min Kian menuju ke kamarnya untuk tidur, pikiran serta perasaannya semakin lama semakin kacau, sampai jauh malam matanya belum juga dapat terpejam. Sebaliknya Giam Min Kian yang baru saja dibebaskan urat-urat pentingnya, karena girang, maka sebentar saja sudah terlelap dengan nyenyaknya. Dalam keadaan pikiran kalut dan gaduh perasaannya, akibatnya Giam Min Kian bangun dari tempat pembaringan, ia memasang lampu lentera dan melewatkan sisa waktunya untuk menulis catatan tentang inti sari ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari telapak tangan sakti Giam Tok, Golo Kilat dibalik senyuman Keng Yang, Harimau berwajah senyum, Lemsan Giseng, manusia paling sakti di kolong langit, serta manusia monyet dari selat umusia. Ketika ia selesai mencatat, sementara Fajar telah menyingsing di ufuk sebelah timur, cahaya seng surya yang berwarna keemas-emasan memancar ke seluruh jagad. Pemuda itu segera membangunkan Giam Min Kian dari tidurnya, diam-diam pesannya dengan suara lirih. Saudaraku menggunakan waktu selama setengah malaman tadi, aku telah berhasil mencatat inti sari ilmu silat dari enam jago persilatan yang sangat kenamaan dalam dunia kangong, Jika keenam macam kepandayan tersebut dapat digabungkan menjadi satu, kemudian dilebur menjadi kepandayan yang baru, maka pada saat itulah kawakan mempunyai kepandayan yang mampu mengalahkan bajangan tua tersebut, kendatipun belum bisa dikatakan berhasil mencapai puncak prestasinya sebagai jago kelas wahid, sedangkan mengenai ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka cingkaha uhunpit. Karena guruku telah berpesan bahwa beliau hanya boleh menerima seorang murid, dan lagi kaulah merupakan orang pertama yang penujui, maka sudah sepantasnya kalau kepandayan tersebut kuwariskan kepadamu, tapi kau mesti tahu, untuk mempelajari kepandayan tersebut, seseorang membutuhkan waktu latihan sampai bertahun-tahun lamanya, sebelum kau menguasai penuh kepandayan silat yang telah ku catat dari enam jago lihai itu, maka tidak ku berikan dulu ilmu sakti cingkaha uhunpit itu. Giam min kian menerima kitab itu dengan perasaan terharu, ujarnya dengan penuh rasa terima kasih. Engkoh kok, asal aku bisa belajar silat sehingga dapat mengalahkan bajangan tua itu dan dendamku dapat terbalas, rasanya hal ini sudah lebih dari cukup bagiku, aku tidak mengharapkan dapat menjadi seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia berkata lagi, Engkoh kok, mengapa secara tiba-tiba kau memberikan kitab catatan ini kepadaku, memangnya kau ada maksud mau meninggalkan diriku? Oh oh, tidak, tidak, aku tidak bermaksud demikian jawab Giam min kog dengan gelisah, musuh besar yang kita hadapi merupakan manusia yang sama, maka untuk membalas dendam kita harus membalasnya bersama-sama, kalau tidak begitu, andai kata salah satu di antara kita berhasil membalas dendam, bukankah yang lain harus menanggung rasa sesal seumur hidupnya adik yang ketahuilah, meskipun kita merupakan dua orang, tapi dalam kenyataannya terdiri dari satu badan. Pepatah Kuno mengatakan, walaupun sepasang burung berada di hutan yang sama, bila menghadapi bahaya akan terbang terpisah, siapa tahu sebelum kau berhasil menguasai ilmu silatmu, aku telah lebih dahulu menghadapi musuh tangguh dalam keadaan demikian, sepantasnya kalau kau harus berusaha melarikan diri. Tidak seru Giam Minkian cepat, kalau harus mati, maka kita harus mati bersama. Tidak adikku pendapatmu itu keliru besar, jika kau berhasil melarikan diri dahulu, maka akan mudah bagiku untuk kabur dari ancaman bahaya, tapi bila kita sampai mampus bersama-sama, lalu siapakah yang akan membalaskan dendam dan sakit hati kita? Mendengar perkataan yang penuh semangat dan masuk di akal itu, terpaksa Giam Minkian mengangguk dan memasukkan kitab catatan inti sari ilmu silat itu ke dalam sakunya. Dalam pada itu, cahaya seng surya telah bersinar terang, gelap tertawa Sim Soh Sia terdengar berkumandang dari luar kamar, ketika mereka keluar dari kamar menuju ke ruang tengah, kakak adik itu jadi terperangah dan melomol. Ternyata di atas meja telah bertambah dengan dua buntalan kuning yang besar, salah satu di antaranya terdapat lukisan sebuah telapak tangan baja. Suami istri petapa nelayan dari sungai Kang Chiu. Sim Peng suami istri dan Sim Si Siap berkumpul semua di dalam ruangan itu, bahkan di situ kelihatan juga seorang bocah lelaki berusia kira-kira 2-13 tahunan.